Ada tiga sholat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan ya, usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu. Belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, teman-teman mau nangis, nangis disitu. Ada air mata yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan sholat tahajud. Belajar berkholwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, Ya Allah. Hamba sedang jatuh, Ya Allah. Hamba sedang terpuruk, Ya Allah. Hamba sedang sakit, Ya Allah. Hamba mohon, Ya Allah. Kuatkan hamba, Ya Allah. Kuatkan hamba, Ya Allah. Kuatkan hamba, Ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk, Ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya. Surat Al-Isra ayat 79. Setelah itu lanjut. Sholat sunnah dua rokat sebelum subuh. Sholat sunnah dua rokat sebelum subuh, seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya. Bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamah, kalau bisa yang Ikhwan antum. Setelah itu lanjut. Nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat empat rokat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhan.